Intro Oke, Pak Anan Wijaya Sebelumnya selamat atas Jabatan baru sebagai Ketua DPP Harian GRIP Oke, seperti apa mungkin Pak Mengemban amanah baru nih Sebagai Ketua DPP GRIP Harian DPP GRIP Gimana? Ya, terima kasih Alhamdulillah Tadi sudah diserahkan SK selaku Ketua DPP Harian GRIP Untuk periode 5 tahun ke depan Ada banyak agenda besar yang harus kami kerjakan Untuk dengan skala prioritas jangka pendek Menengah dan pajak Untuk jangka pendek Yang pertama Kita akan lakukan Konsolidasi organisasi Konsolidasi organisasi itu memelikuti Pembentukan Cabang-cabang GRIP Di provinsi seluruh Indonesia 38 ya Provinsi seluruh Indonesia Kabupaten dan kota Tingkat DPP Bahkan insya Allah Kita akan penetrasi sampai ke tingkat RTRB ya Insya Allah Insya Allah Insya Allah Insya Allah Itu Pak Visi jangka menengah Agenda kerja jangka menengah Karena dengan konsolidasi organisasi ini Nanti kita akan Membuat database Yang berbentuk KTA KTA anggota Yang mana nanti Dari database itu Kita akan bisa mengetahui Berapa Anggota GRIP Yang real Untuk seluruh Indonesia Untuk Nusantara Di samping itu Kita tentu Akan mendukung Dan mengawal Program Bapak Prabowo Subianto Bapak Besiden Dan Bapak Gibran Raka Bunyir Raka Yang terkhusus Itu mengawal program Seratus hari kerja Beliau Dan yang Selebihnya Mengawal Program Program Yang sudah Beliau sampaikan Selama kampanye Program Program Populis Untuk rakyat Program Program Kerakyatan Yang salah satunya Makanan Berbizi Yang kedua Pendidikan Yang bisa diakses Oleh semua kalangan Yang ketiga Hukum Yang bergadilan Yang keempat Pertumbuhan ekonomi Insyaallah di 8% Dan Agenda berikutnya Pemerataan Pertumbuhan ekonomi Kemudian Tentu BPP Grib Jaya Akan Memberikan Masukan-masukan Kepada Pemerintahan Bapak Prabowo Subianto Melalui Forum Rakenas Yang nanti Akan kita adakan Di bulan Desember Jadi Dapat kerja Nasional Dapat kerja Nasional Nanti akan menghasilkan Agenda Agenda kerja Kebangsaan Ada agenda Politik Ada agenda Hukum Penegakan hukum Ada agenda Reformasi Birokrasi Ada agenda Pertumbuhan ekonomi Dan lain-lain Mungkin itu Yang perlu Oke Artinya bersinergi Dengan Apa Pemerintahan Presiden Prabowo Dan Gibran Ya Terima kasih GRIF Organisasi GRIF Merupakan Salah satu pendukung Pak Prabowo Subianto Dan Bapak Mbak Gibran Raka Bumi Raka Pada saat Kontestasi Pilpres Kemarin Dan visi Misi GRIF Juga Selaras Dengan visi Misi Dari Yang disampaikan Oleh Presiden Terpilih Dan Wakil Presiden Pak Menariknya Pak Baru Berapa hari Menjabat Presiden Kita tadi Menariknya Tentang hukum Kita tahu Berapa hari Ini Banyak sekali Mulai hukum Banyak Mulai Ditegakkan Bapak Bagaimana Banyak Partisi Hukum Mulai Ada Para koruptor Juga Banyak Yang Ditangkap Ya Penegakan Hukum Memang Salah Satu Agenda Besar Bangsa Karena Law Enforcement Itu Memang Mesti Ditegakkan Tanpa Pandang Tentu Disamping Penegakan Hukum Yang Perlu Dilakukan Juga Adalah Mitigasi Pencegahan Korupsi Jadi Bukan Hanya Menangkap Para koruptor Tapi Juga Bagaimana Melakukan Edukasi Dan Mitigasi Untuk Meminimais Untuk Meminimalisir Potensi Kebocoran Anggaran Itu Mungkin Bisa Dilakukan Oleh Lembaga Lembaga Penegak Hukum Di Indonesia Seperti Kori Kejaksana Dan KPK Sebagai Kepua Harian Yang Terpilih Punya Terobosan Apa Artinya Ada Terobosan Untuk Kadarisasinya Nggak Mungkin Akan Ada Seperti Apa Yang Akan Dilakukan Oleh Apat Sebagai Kau Harian Harian Ya Terobosan Terobosan Itu Sedang Kita Godok Ya Karena Background Saya Di Dunia Bisnis Tentu Saya Memandang Organisasi Itu Dari Perspektif Korporasi Jadi Dalam Perspektif Korporasi Tentu Lebih Memutamakan Profesionalisme Dan Good Governance Terobosan 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 Yang GRIB Akan Lakukan Nanti Seperti Penanaman Nilai-nilai Kebangsaan Yang Sudah Mulai Luntur Terhadap Kader-kader GRIB Se-Indonesia Kemudian Pelatihan Pelatihan Kewirausahaan Kita Bekerjasama Dengan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Dan Program-program Yang Menyentuh Langsung Kerajaan Itu Mungkin Yang Dalam Waktu Dekat Akan Kami Lakukan Selaku Ketua Harian DPP GRIB Jaya Artinya Ada Bersinergi UMKM Yang Akan Dimasukkan Ke Dalam Seperti Itu Ya Sinergi Dengan UMKM Pengalaman Kami Di Dunia Korporasi Akan Kami Transfer Ke UMKM Mungkin Akan Ada Maka Ini Gak Artinya Semua Yang Hilangkan Antara UMKM Dengan Teknologi Digital Artinya Sekarang Di RRM Digital Trobosan Seperti Itu Trobosan Trobosan Itu Nanti Akan Kita Lakukan Lewat DPP GRIB Jaya Kita Akan Melakukan Pelatihan Pelatihan Se-Indonesia Apa Dimana Kontrapat Mitranya Itu Pelaku Usaha Menengah Kecil Dan Menengah Yang Harus Kita Berikan Pembekalan Agar Faham Faham Tentang Digitalisasi Di Sektor Industri Dan Ekonomi Khusus Digitalisasi Di Marketing Produk Dari UKM Tersebut Bang Sebagai Seorang Pakat Hukum Yang Melihat Sosok Dari Ketua Aryan Seperti Ada Ketua Aryan Adalah Sosok Yang Inspiratif Dan Kedua Beliau Adalah Sosok Yang Nasionalis Dalam Artian Beliau Sangat Sangat Menjadi Sebuah Aset Bangsa Yang Mana Ikut Serta Men-support Terciptanya Keadilan Dan Penegakan Hukum Di Bangsa Indonesia Ini Bahkan Beliau Mempunyai Motor Walaupun Langit Runtuh Hukum Dan Keadilan Harus Tetap Ditegakkan Maka Saya Bersyukur Para Kesatria Kesatria Bangsa Mulai Satu Visi Satu Misi Untuk Penegakan Hukum Dan Berjuang Untuk Keadilan Rakyat Oke Pak Terakhir Sebagai Seorang Bebisnis Apa Mungkin Alasan Bapak Mau Menerima Sebagai Ketua DPP Harian GRIP Artinya Berorganisasi Di Organisasi Masyarakat GRIP Sendiri Apa Alasannya Sederhana Sekali Sederhana Sekali Yang Pertama Saya Sudah Menekuni Bisnis 20 Tahun Lebih Jadi Posisinya Mulai Dari Sektor Tambang Perkebunan Dan Sektor Sektor Lainnya Industri Ritel Itu Selama 20 Tahun Saya Jalani Sudah Mecer Sudah Matang Secara Sistim Saatnya Selaku Personal Selaku Pribadi Saya Masuk Ke Lembaga Ormas Untuk Berkontribusi Melakukan Transformasi Pemikiran Untuk Memajukan Bangsa Walaupun Tidak Melalui Partai Politik Mungkin Melalui Ormas Yang Salah Satunya Ketua Umum Percayakan Ke Saya Pak Haji Hedges Selaku Ketua Harian DPP Jadi Yang Ingin Saya Terapkan Nanti DPP Adalah Merubah Paradigma Yang Selama Ini Grip Stigmanya Premanisme Grip Stigmanya Ejectif Kita Rubah Menjadi Stigma Yang Positif Dan Anggota Anggota Grip Se-Indonesia Kita Rubah Menjadi Aset Aset Anak Bangsa Yang Juga Mampu Memberikan Kontribusi Buat Bangsa Indonesia Dan Kami Selaku Ketua DPP Harian Grip Akan Berupaya Mengangkat Pengangguran-pengangguran Yang ada Di Grip Untuk Masuk Ke Sektor-sektor Industri Yang Nanti Akan Kami Carikan Opportunity Yang Sekarang Sedang Berjalan Terima Arta Tidak Hanya Tidak Hanya Fokus Di Ormas Tapi Ada Pekerjaan Yang Mereka Nanti Jadi Kita Akan Karyakan Sesuai Dengan Skill Kalian Yang Karena Hari Ini Yang Yang Di Kelukan Oleh Gen Z Gen Z Adalah Sulitnya Lawangan Kesulitan Lawangan Kerja Itu Akan Kita Buat Melalui Terobosan Terobosan Yang Inovatif Terobosan Terobosan Yang Solutif Dan Kita Akan Lakukan Apa Namanya Pelatihan Pelatihan Seperti Pelatihan Pelatihan Fokasi Kalau Gripnya Berada Di Daerah Pesisir Pantai Tentu Yang Kita Perbuat Di Daerah Tersebut Adalah Industri Yang Menghasilkan Pengolahan Peringkatan Kalau Gripnya Teman Teman Grip Anak Anak Grip Berada Di Lokasi Industri Kawasan Industri Yang Kita Perbuat Adalah Kemampuan Industri Manufacturing Nanti Grip Pusat DPP Grip Akan Menggandeng Pusat Pusat Besar Untuk Melakukan Pelatihan Pelatihan Berhadap Kadar Grip Se-Indonesia Target Seperti apa Mungkin Artinya Mengangkat Mereka Lebih Aktif Dalam Berwirausaha Dalam Pegiatan Siap Mandirian Target Tahun 2025 Target Kita Satu Juta Satu Juta Anggota Grip Bisa Kita Karyakan Masuk Kedalam Industri Industri Atau Dari Satu Juta Itu Sebagian Menjadi Wirausaha Yang Nanti Kita Akan Bantu Permodalan Bisa Melalui Kerjasama B2G Business Government Atau B2B B2B Jadi Mungkin Ada Nanti Yang Jadi Pekerja Di Industri Manufaktur Tapi Ada Juga Yang Wirausaha Seperti Itu Tapi Insyaallah Target Kami Untuk Tahun 2025 Satu Juta Jadi Dengan Program Ini Insyaallah Bisa Membantu Pemerintahan Pak Prabowo Mengurangi Angka Pengangguran Terbuka Yang Yang Masuk Togo Sabe Terima kasih telah menonton!